Aksi bela Palestina digelar serontak seluruh kampus Muhammadiyah se-Indonesia pada selasa pagi. Di Benggulu, aksi dipusatkan di lapangan depan Sportatorium Kampus 4 Universitas Muhammadiyah Benggulu dan diikuti ribuan mahasiswa, dosen dan tenaga pendidik selingkup Universitas Muhammadiyah Benggulu. Masa mulai berkumpul pukul 9 pagi dan sesuai instruksi Rektor UMB, kuliah pada jam tersebut dihalikan untuk mengikuti aksi. Rektor Universitas Muhammadiyah Benggulu Susi Yanto dalam operasinya menyatakan ada sepuluh poin pernyataan sikap yang disampaikan. Salah satunya mengutuk keras agresi dan serangan militer yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Hal tersebut karena sejak 7 Oktober 2023 hingga saat ini agresi dan serangan militer Israel terhadap warga Palestina dengan korban terbunuh telah mencapai hampir 35 ribu orang dan korban terluka mencapai lebih dari 77.867 orang. Selain itu sebagian besar korban merupakan perempuan dan anak-anak. Saat ini sebagian besar jelur Gaza telah menjadi puing-puing dan masyarakat di sana membutuhkan pasokan makanan serta bantuan. Aksi kita hari ini adalah aksi damai mendukung Palestina. Jadi kita ikut prihatin Palestina meskipun jauh dari jarak tetapi kita adalah satu, satu jiwa. Jadi kita ingin memberikan dukungan atas kemerdekaan Palestina. Kita mengutuk Israel yang sudah melakukan penindasan, melakukan penjajahan, bahkan melakukan yurusiai terhadap masyarakat Palestina. Perdekaan untuk rakyat Palestina. Allahu Akbar. Sebentar itu koordinator lapangan sekaligus kepala UPT kemahasiswaan UMP Rasman menyampaikan tujuan aksi ini sebagai bentuk protes dunia pendidikan terhadap konflik Israel-Palestina yang belum usai serta berpartisipasi mendukung keperdekaan Palestina. Dari aksi ini adalah kita sebagai pendidikan yang ada di Universitas Muhammadiyah se-Indonesia, kita melihat agresi militer di sini masih tetap dilakukan di jangsa, maka ini adalah bentuk dari protesnya kita dari lembaga pendidikan untuk bagaimana ini bisa dihentinya. Kita tadi juga menyuarakan kepada negara kita, Indonesia, untuk juga itu terus. Tiatmaya Erika, RBTV, melaporkan.